Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa sumex.co dimanakun anda berada saat ini kita berada di gedung graha pena di kantor sumex.co saat ini telah berada di samping kita bapak dari ketua wakil ketua MUI Sumsel Dr. Nandos Haji Muhammad Yamin MSI kemudian dari Bawaslu Sumsel Ahmad Nafi SHMKN koordinator divisi penanganan pelanggaran kemudian dari pihak sumex.co general manager sekaligus pimpinan redaksi Dwi Tri Kartini pada pembahasan siang hari ini kita akan membahas perbincangan hangat mengenai pilkada sumsel 2024 ya sebentar lagi akan dilaksanakan pada November 2024 eh untuk Bapak Yamin selamat siang Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh itu Bapak Ahmad Nafi apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu Dwi Tri apa kabar? Alhamdulillah sehat Oke Pak untuk pembangsaan pertama ini kita akan membahas dulu mengenai tema kita pada siang hari ini Pak ya ini menjaga kondisivitas jelang pilkada 2024 dengan menangkal berita hoax mengingat menjelang pilkada 2024 ini biasanya banyak kita temukan berbagai giringan-giringan opini ataupun berita hoax yang berada di masyarakat nah untuk Bawaslu sendiri bagaimana tuh Pak langkah-langkah kita untuk menghadapi berita hoax dan menangkal berita hoax pada masyarakat ini Pak ya dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketahui bahwa berita hoax yang disampaikan pada hari ini perubahan tema kita pada hari ini akan selalu muncul ya di setiap pemilu ke pemilu pilkada ke pilkada akan selalu muncul karena kita ketahui bahwa sebagian besar juga mayoritas pemilih kita ini adalah generasi muda dan dikaitkan dengan pemilih kita ketahui bahwa untuk melaksanakan pengawasan Bawaslu melaksanakan pengawasan di setiap tahapan dari tahapan pilkada 2024 ini kita ketahui bahwa pada hari ini sudah dimulai proses mencocokkan dan penelitian coklip oleh Pantarli tahapan pilkada 2024 ini sudah sudah masuk dimulai pada hari ini sampai satu bulan depan 24 Juni sampai 24 Juli 2024 disinilah titik tolak dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kenapa ini merupakan titik tolak yang sangat penting bagi Bawaslu karena ini menentukan jumlah pemilih nantinya jumlah pemilih kan kita ketahui bahwa sumsel ini masuk di 10 besar pemilih terbanyak di pemilih 2024 lalu pemilih terbanyak mencapai 6,3 juta pemilih dan sebagian besar adalah generasi atau generasi Z disini karena dari pemilih itu lalu kita ketahui bahwa 54% ya mencapai 50% itu ada pemilih-pemilih muda memilih yang yang baru atau pemilih yang sudah terbiasa dengan backgroundnya dengan menggunakan media sosial misalnya sudah biasa dengan sifatnya publikasi dan sebagainya dan ini sama efektif sekali dimanfaatkan oleh calonnya untuk untuk mengginum opini dan sebagainya itu sarana yang paling tepat untuk itu sarana yang sering digunakan oleh media sosial media sosial jadi sasarannya kita ketahui pasti adalah pemilih-pemilihan baru pemilih-pemilih pemula yang yang baru masuk di tahapan Gribada 2024 ini dan mereka juga sudah mencobanya tuh di pemilu 2024 ini akan terjadi lagi ya terjadi tentu bagaimana rambu-rambu yang akan kita lihat disini rambu-rambu yang bisa menggiring mereka jangan sampai mereka tetap perosot pada informasi-informasi berita-berita yang justru akan melemahkan mereka dalam memilih mereka mempunyai sifat yang apatis misalnya untuk memilih karena ada informasi-informasi hoax misalnya yang dianggap mereka buat apa mereka memilih karena mungkin dari sisi fisikis mereka juga belum sampai ke situ atau informasi yang disampaikan melalui media sosial atau sarana-sarana tersebut belum sampai ke mereka kita bisa lihat mungkin dari banner-banner atau dari spandu-spandu yang ada di lingkungan sekitar kita misalnya itu kan kebanyakan juga belum sampai ke visi ke misinya apa belum sampai ke situ kadang-kadang banyak perkenalan sebagai figur dan sebagainya kan itu akan membuat mereka bertanya apa pemimpin ini yang harus kita pilih atau tidak belum lagi mungkin informasi yang disampaikan juga banyak yang mendiskreditkan atau tanda petik informasi-informasi apa juga ya banyak menyakut kepada kebohongan kebohongan pabrik dan hal-hal lain yang justru mereka tidak tahu harus berbuat apa ketika itu nah ini rambut-rambut yang harus kita gunakan ini tentu KPU juga punya strategi nanti bagaimana untuk meningkat partisipasi pemilik yang pertama mungkin bagaimana secara psikologi secara pemikiran dari pemilik-pemilik kita bahwa program isi-misi mereka bisa diterima itu dulu bisa masuk di ini mereka di tujuan mereka kedua mungkin memotif ekonomi ekonomi uang kira-kira dengan calon ini calon kepala daerah parti wali kota atau gubernur apakah sudah sesuai dengan motif ekonomi saya misalnya itu mungkin latar belakangnya apakah apa keuntungan bagi saya pasti secara ekonomi mereka akan bertanya apakah programnya menguntungkan saya sebagai generasi muda apakah sebagai generasi yang butuh wadah untuk berkari ke depan atau masa depan saya bisa dijamin nggak dengan program ini ya seperti itu apa kejaminan sudah ada secara ekonomi kemudian dengan faktor-faktor yang lain mungkin dari dari sisi secara pribadi mereka sendiri dan harapan lain yang menyangkut kepada tujuan dari provinsi ini provinsi semata selatan tujuannya mau dibawa ke mana atau kota kabupaten atau kota palemen mau bawa ke mana yang oleh calon-calon yang sudah muncul sekarang itu akan semakin melihat menjadi dasar bagi mereka untuk tidak terjelumus mungkin dari hal-hal yang menyangkut kepada hoax kebohongan-kebohongan publik yang justru membuat mereka apatis itu mungkin itu jangan sampai terjadi jadi bersosialisasi lah kalau menurut saya bernyampaikan informasi yang benar itu sampaikan program isi misi yang betul-betul gitu yang bisa menyampaikan minat mereka juga untuk memilih di wilkada 2024 Oke Pak tadi kan Bapak mengatakan dari berapa persen yang khususnya anak muda yang 54% untuk pemilih di sumsel ini kan kita ketahui nih Pak untuk anak muda ini kan emosionalnya terkadang sedikit agak tinggi nih Pak nah terlebih kalau kita kan melihat berita-berita hoax di media sosial ataupun di berita-berita yang belum tentu jelas benarannya nah terus upaya kita bagaimana Pak untuk mengantisipasi hal itu kepada anak muda ini jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu Pak iya dari bawah sulisisi dari sisi pengawasan bagaimana mencegah yang sampai mereka tidak tidak bisa menyampaikan hak pilihnya misalnya mungkin dari mulai dari tahapan pendaftar pemilih ini mereka cenderung eh eh cuek ya kadang-kadang-kadang seperti itu anak muda itu cuek Wah apa kira-kira kontribusi saya untuk keadaan seperti itu bagaimana bisa strateginya bagaimana mereka bisa diaktifkan atau diikusertakan dalam setiap tahapan ini misalnya maka mereka bisa menjadi penakmantau pemilu yang dibawah selitu itu sendiri kan atau bisa menjadi tugas dalam hal ini ada petugas pengawas bisa mengawas TPS bisa pengawas kelurahan atau desa yang bisa mengakwadir mereka bahwa ini pemilu saya cukup bertanggung jawab untuk menjadi pemilih atau mensukseskan pemilu 2024 ini atau melalui program-program lain karena di Bawasi sendiri ada program pemantauan pemilu yang bisa diikuti oleh semua masyarakat termasuk Gen Z juga bisa aktifis itu dengan masuk kepada pemantau-pemantau yang sudah terhadap kreditasi oleh Bawasi di pemilu 2024 kemudian itu dalam berpartisipasi beraktifitas juga mungkin akan menyebabkan minat dari generasi muda atau pemilih pemula jadi pemilu 2024 jika termasuk di sini dari bawah itu memberikan kemudahan juga bagi mereka tanah Bawaslu mempunyai program partisipatif pengawas partisipatif jadi semua masyarakat bisa memilih bisa mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu keadaan 2024 ini Bagaimana pengawasan partisipasi pada pengawasan melibatkan masyarakat langsung tidak biar terkisuali dari masyarakat ibu-ibu dari dari golongan birokrat bisa juga dari go dari pas dari generasi muda itu bisa melaksanakan pengawasan yang dilakukan pengawasan partisipatif ini tentu ada juga kebekalan nanti yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi dan jajarannya di semata-sepatan secara langsung kemudahan-kemudahan lain juga bisa memberikan akses ya bagi masyarakat utama bagi pemilih bagaimana mereka mudah untuk melaporkan karena di Bawaslu dikembangkan juga sistem aplikasi aplikasi jika laporan setiap minggu lalu dengan menggunakan HP saja masyarakat bisa melaporkan dengan meminta akun langsung kepada Bawaslu melalui meja komunikasi bisa disampaikan laporan apa tentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi juga saran kornilnya apa harus ada identitas lapor kemudian saran materialnya apa harus ada konologis kejadian atau yang dia diketahui bukti-bukti dan sebagainya juga harus diberikan bekal bagi mereka jangan sampai mereka hanya melaporkan saja yang akhirnya menimbulkan lepok tadi ya bisa juga bisa menimbulkan informasi yang tidak benar dan sebagainya masyarakat juga harus menyadari bahwa laporannya juga harus lengkap harus mempunyai dasar ya mempunyai dasar sehingga tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya tentu harus dilengkapi dengan syarat-syarat formil dan material syarat-syarat diantaranya harus ada bukti-bukti dan data-data yang mendukung laporannya ini juga memudahkan mereka dalam berikan laporan nantinya karena bahwa sendiri bersikap apabila laporannya tidak berupa lengkap itu akan jadikan informasi awal itu masyarakat itu udah bisa melapor mulai dari tahapan sekarang tahapan sekarang sudah masuk tahapan pemutahiran data di pemutahiran data ini kan kayaknya atau udah-udah fix masih ada data-data yang belum masuk yang misalnya kan belum jadi DPT nih nah kalau misalnya ada warga yang belum fix jadi ke DPT itu bisa melakukannya bisa melakukannya waktu atau panitia pengawas kecamatan atau panitia pengawas desa yang ada di kelurahan dan desa juga bisa menyalurkan atau memberikan informasi tersebut kepada petugas pemilihan kecamatan BPK atau BPS yang ada di lingkungannya jadi tinggal download aja di HP masing-masing aplikasi aplikasi kalau di KPU ya aplikasi nanti silahkan nanti bisa di download di KPU ya mengenai itu tapi kalau laporan disampaikan langsung kepada Bawastul Bawastul akan menyampaikan kalau yang Bawastul ini aplikasi atau baru laporan atau gimana? kalau yang tadi disampaikan tadi? kalau sebagian itu sampai ke laporan sudah ada mengawasi kesamatan atau desa kita tapi kalau melalui aplikasi sikap lapor sikap lapor tadi sikap lapor yang sampai sekarang lebih bukan karena proses ya proses maintain dan sebagainya kita harapkan dengan aplikasi itu akan kembali kita gunakan untuk laporan tadi yang laporan langsung tadi itu dari sekarang itu sudah ada laporan dari masyarakat atau dari mana? ya kalau ini masih proses kan baru dibuka hari ini proses pengotor ada tapi eh cokelit ya baru hari ini secara simbolis sudah sampai 24 Juli 2024 nanti Bawastul juga sering mendapatkan informasi dari media sosial dari Facebook, dari Instagram Bawastul, provinsi dan keumpulan kota yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang belum terdata ada masyarakat yang belum bisa menyampaikan hak pilihnya bingung masyarakatnya oh gimana? misalnya yang baru bumbu 17 tahun bagaimana caranya? itu Bawastul akan berkoordinasi nanti akan menyampaikan langsung kepada penitia pengawas kesamatan atau melalui PPK yang atau PPS yang pengadil dapat tersebut karena kadang-kadang juga Pantarli ya dalam pelaksanaannya juga kadang-kadang tidak pertemuan bersambutan dan sebagainya ini juga akan menjadi bahan bagi pengawas ya dalam menyampaikan informasi tersebut kepada petugas Pantarli oke Pak itu untuk pengawasan khusus ke masyarakat sipil atau yang kayak generasi Z tadi Pak ya nah kalau untuk pengawasan dari sisi ASN seperti itu atau yang lainnya itu bagaimana pengawasan? ada pengawasan khusus? ya itu salah satu pengawasan yang menjadi poin ya karena Bawastul sendiri sudah mengembangkan indeks kerawanan pemilu di pemilu 2004 lalu ini juga menjadi bahan kita di Pilkada 2024 jadi ada beberapa poin-poin yang menjadi fokus pengawasan dari Bawastul karena menyangkut kepada yang pertama netralitas ASN kemudian rekapitulasi kursus rekapitulasi perolahan perhitungan suaranya nanti akan menjadi fokus pengawasan kita juga kemudian menyangkut kepada pencalonan pertahanan dalam pemilihan kepala daerah ini juga menjadi fokus pengawasan kita juga karena Bawastul akan menjaga netralitas-netralitas itu baik dari birokrasi yang bisa saja ada hubungan dengan petahanan yang memainkan peranannya tapi tidak netral dan sebagainya kemudian menyangkut kepada aparaturisi pernegara itu Bawastul juga mengembangkan antisipasi bagaimana atau ASN ini bisa netral dengan percanaan pemilu itu jadi upaya dilakukan oleh Bawastul itu misalnya melalui dikeluarkan imbauan-imbauan ya sudah kami sampaikan kepada jajaran terkait dengan pemerintah daerah supaya tidak melakukan pebuatan-pebuatan yang mengganggu netralitas ASN misalnya mengarahkan dukungan kepada salah satu calon kemudian ada juga keterkaitan dengan petahanan nantinya yang masih mempunyai hubungan dengan birokrasi yang harus mempunyai hubungan yang mendekat dan sebagainya tentu akan mengganggu netralitas bagi ASN itu sendiri jadi dari dari pertama kita sudah menyampaikan hibauan-hibauan itu pada ASN karena di pemilu kemarin juga kita sudah sampaikan ya ada tindakan juga sudah konkret apabila ada yang tidak netral dalam pemilu kemarin juga sudah kita sampaikan ke komisi aparaturisi pernegara dan sudah diproses dan terbukti terbukti tapi sanksinya ke KSN tadi sanksinya bisa sanksi disiplin ke KSN KSN karena memang netralitas PS atau ASN ini kan kayaknya jadi topik yang baru karena penggiringan Opingnya tadi seperti yang disampaikan kalau kamu disampaikan ke Panganan walaupun dia sudah tidak bertahan tapi dia menggerakkan jaringnya pembuktiannya sendiri susah nggak? kemudian ketika rekomendasi yang kita sampaikan kepada komisi aparaturisi negara itu ada marifikasi ok kemudian kemudian saksi-saksi yang ada di lokasi tersebut itu ada kajian yang harus kita laksanakan setelah kajian itu kita nilai terbukti ada netralitas ASN untuk mendukung salah satu calon misalnya atau mengharapkan dukungan pada salah satu maka kita akan rekomendasikan ke komisi aparaturisi negara hal apa yang paling sering ASN itu tidak netral? menyangkut kepada ajak fasilitas penggunaan fasilitas umum fasilitas dinas kita ingatkan kita waktu-wanti dari awal ketika penggunaan fasilitas digunakan misalnya pada saat pencalonan menggunakan mobil dinas atau menggunakan mobil merah jadi fokus pengawasan kita dari awal ketika itu dibawa pada saat pencalonan misalnya atau pada saat datangan calon bawa rombongan bawa mobil merah langsung kita upayakan untuk tidak ada di situ pengalaman dari pilih kemarin ada? kemarin-kemarin ada juga ya menggunakan fasilitas fasilitas ini ya fasilitas negara ya fasilitas karena kalau fasilitas dari awal pelatnya merah ada juga yang pelatnya dihitamkan tetapi kita tahu bahwa itu fasilitas negara informasi yang kita dapatkan juga ada kita segera antisipasi agar jangan sampai digunakan ketika pencalonan kalau kayak ini misalnya misalnya petahana itu lagi kampanye gitu ada pejabat misalnya kepala dinas atau OPD gitu yang berada di situasi kampanye itu memang tidak menggunakan pakaian dinas itu kami melaporkan atau itu termasuk pelanggaran atau kayak mana ya? ya itu akan diklarifikasi kita pindah kita minta diklarifikasi untuk itu karena kan bisa jadi ASN itu mungkin berada di lokasi karena fasilitas yang dimulakan di situ harus membutuhkan dia misalnya teknisi dan sebagainya status dia juga tidak bisa dilepaskan dari situ mungkin ada ada penjelasan lebih lanjut dari yang bersangkutan kemudian apabila memang sengaja misalnya kan mengajak hadir terus ada motif-motif tertentu yang menjadi bahan kita atau dikaji apakah ini sudah menjadi netral atau tidak kan tipis sekali netral 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 datang juga netral tapi yang benar satu lagi yang tidak datang kan itu bukan netral netral lagi netral lagi netral lagi netral lagi ya jadi bahan kita lah jadi yang jelas dalam proses itu kita punya waktu untuk operasi itu karena dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu bukan hanya pelanggaran netral ISN pelanggaran aparat bisa juga bisa jadi ada perlibatan okno mungkin bisa juga dari TNI juga bisa juga kita koordinasi untuk melaksanakan gajian apakah sudah ada pelanggaran di undang-undang lainnya atau tidak karena selain pelanggaran pelanggaran undang-undang lainnya bahwa fokus pada juga pelanggaran tidak akan terjadi kemudian ada juga pelanggaran etik kemudian pelanggaran administrasi jadi ini yang fokus pengawasan Oke Pak untuk setelah di mapping terus kira-kira daerah mana saja Pak yang berpotensi mengalami sengketa pilkada untuk yang akan datang karena berbeda karena Bawaslu selalu setiap tahapan pemilu setiap tahapan pilkada itu mengeluarkan inget kerawanan pemilu maupun inget kerawanan pilkada dalam hal ini untuk inget kerawanan pemilu ini sudah diputuskan kemarin di pemilu 2024 saya ingin masuk ke dalam jurnal secara nasional sama provinsi provinsi yang ada di pulau semata banyak tapi kalau dari daerah indeks pemilu itu akan berbeda antara pemilu dan pikara di pemilu kemarin kita mempunyai zona merah dibanyakan pilih kemarin punya zona merah kemudian satu zona merah yang lain itu adalah zona hijau masih dianggap sedang 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 kemudian di pilkada kemarin dari pemilu kemarin juga ada semacam laporan laporan juga yang masuk ke bawah provinsi maupun di bawah segeri dan termasuk juga sangketa-sangketa yang ada di itu menggambarkan kerawanan-kerawanan itu memang ada kerawanan tapi bisa diselesaikan secara konstitusi dimakau konstitusi kemudian sudah ada kemudian untuk pilkada ini mungkin akan berbeda karena ini masih dalam bahwa penyusunan penyusunan kita ketahui bahwa daerah-daerah yang masih dianggap zona merah itu masih setiap tahun terjadi seperti Muratara Muratara Parlawang Parlawang itu masuk ke dalam zona merah kemarin tapi sekarang masih dianalisis bagaimana agar ini bisa dikondusikan dalam hal ini tetapi tetap mengacut kepada tahapan-tahapan kerawanan tadi yang pertama menyangkut kepada netralitas SS kedua kedua pada tahapan rekapitulasi yang sering masuk ke tahapan-tahapan yang agak dianggap krusial seperti itu kemudian pencalonan pertahanan dalam kemudian kepala daerah tingkat itu mungkin yang menjadi potensi dalam hal ini netralitas ASM rekapitulasi kemudian pencalonan pengetahannya itu krusial berarti diberi 17 kabut yang kota ini cuma ada dua yang berpotensi baik di murah gara sama yang di selesai dalam kajian secara resmi akan disampaikan oleh bawah oke mengenai untuk kampanye hitam itu bagaimana kampanye hitam pada saat tahapan kampanye ini sudah mendekati ketika penetapan penetapan calon ini kan 22 September ya September 2024 setelah penetapan masuklah tahapan kampanye sebelum pemilihan 27 November 2024 untuk kampanye hitam ini bukan hanya dilaksanakan pada saat tampaknya sekarang juga sudah terlihat bagaimana potensi-potensi untuk mengeduh suara atau menaikkan suara ya informasi-informasi yang tidak benar ini sudah bisa dilakukan oleh para-para secara oknum ya calon bisa jadi oknum tim sesenya apa ya itu dalam posisi ini bapak wasu akan melihat nantinya secara kelembagaan apakah ini sudah bisa diproses atau tidak karena kita ketahui bahwa sekarang penetapan pendapatan calonku dulu sampai hari ini karena pendaftaran pasal akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus 2024 kita belum tahu ada penapa calonnya jadi kandidat di 2024 di Sumatera Selatan di provinsi jadi secara legal kita harus lihat bagaimana ini karena saat sekarang menurutkan saat yang yang sangat potensial bagi calon bersosialisasi tidak untuk bakal selalu bersosialisasi dan sebagainya bukanlah calonnya bersosialisasi kan timnya juga ada ada mamangnya mungkin sosialisasikan di lingkungan yang lain yang lainnya itu bukan saat yang sangat potensial sekali untuk untuk bersosialisasi pencitraan 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 siapaku disampai sampai ke hari kalau saya kalau itu tadi untuk mengakomodit kepentingan maupun kepentingan pemilih juga kalau pemilih yang lihat programnya bagus kepentingannya juga sama boleh lah ini bagus mana ini misalnya kandidatnya juga selera dengan pentingan generasi dan sebagainya juga menjadi salah satu harapan sehingga kondustivitas memilih dan kesadaran memilih semuanya dengan kita hari ini jadi bisa ini bisa berjalan kesadaran memilih sadar sadar ini bukan hanya datang ke TBS tapi sadar usiasa yang harus dipilih program mana yang menjadi unggulan apa yang menjadi andalan ke depannya jadi sadar tidak sekarang kita kembali ke MUI pak bagaimana pak kira-kira dari pandangan islam sendiri menanggapi mengenai tentang pilkada ini pak yalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada seluruh pemirsa sombek.co di mana saja berada kami mewakili dari majelis ulama Indonesia provinsi suara selatan tepatnya di pengurus harian di bidang dakwah jadi berdasarkan pertanyaan tadi bagaimana menghadapi tentang pemilihan umum kepala daerah jadi kita sudah banyak mendapatkan masukan dari bawah seluruh provinsi dari pak Ahmad Nabi buah pilkada ini yang insyaallah akan diselenggarakan secara serentak di tanggal 27 November 2024 itu pak ya tentu dalam waktu menjelang sampai ke hari hari ini kita perlu berhati-hati baik bersikap maupun berbuat dan bertindak jangan sampai perbuatan baik untuk menciptakan suatu demokrasi mendirikan negara yang berdasarkan dasar yang sudah kita sepakati Pancasila undang-undang dasar 45 jadi rusak akibat ulah kita tentu ini kaitannya dengan ukhwah persaudaraan jadi di mana di Al-Quran itu sendiri dijelaskan dalam surah Al-Amr ayat 3 ini sering kita dengar lagi pada khutbah Jumat disampaikan oleh para khutih walau orang-orang beriman bertakwah dengan sebenar-benar takwah janganlah kamu mati dalam keadaan kondisimu tidak dalam keadaan Islam kenapa ini perlu kita berkuat karena lanjutan daripada ayat ini wa'atasimu bihablillahi jami'a walau ta'faruhu jadi hendaklah kamu berpegang kepada agama Allah jangan sampai kamu bercerai-berai nah kaitannya dengan ukhwah islamiyah bahwa ayat tadi diperintahkan janganlah kita ini mengaku bertakwah tapi perbuatan kita tidak mencerminkan orang bertakwah karena takwah itu taat kepada perintah Allah dan tentu menghindari segala bentuk larangan Allah inilah yang digatakan ukhwah persaudaraan yang kita bangun untuk beragama Islam kemudian tidak terlepas dari itu ada ukhwah watonia di bersaudaraan dalam bernegara dalam kaitannya kita pemilihan kepala daerah ini tentu ini menciptakan suatu bentuk pemerintahan tahidup pusat kabupaten kota atau provinsi dengan konsep-konsep yang dibangun secara beragama jangan sampai mempercablah persatuan apalagi kan ada penekanan di sati ukhwah watonia ada ukhwah insania di persedaran sama manusia membangun negara membangun pemerintahan tentu untuk kemasalahan umat manusia jika kita memulai seleksi atau kegiatan memilih kepala daerah ini dengan cara-cara yang jauh dari nilai-nilai agama nilai-nilai yang kita harapkan Pak Ma tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad Nabi berdasarkan pertanyaan tadi ada kecurangan ada ketidakbenaran dalam penyelenggaraan kemudian ada unsur-unsur yang berkaitannya dengan gambar agama sentuh apalagi yang sifatnya membuat berita bohong yang hari ini sangat mudah dapat kita akses informasi melalui media sosial dalam kaitan ini Majelis Ulama Indonesia sendiri melalui MUI Pusat itu sudah mengeluarkan aturan Patwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang muamalah media sosial salah satunya diatur haram hukumnya menyebarkan berita bohong berita fitnah berita memburuk-burukkan orang lain termasuk dalam penyegalahan jadi kenapa ini dikuatkan dengan Patwa MUI ini karena seperti yang kita katakan tadi generasi Z Gen Z itu hampir seluruhnya menggunakan media sosial yang sangat mudah diakses melalui handphone melalui laptop kita kita dapat mendapatkan informasi kalau informasi yang kita dapatkan itu tidak benar berita bohong tentu rampahnya karena Al-Bur'an juga mengingatkan dalam Al-Hujr ayat 6 itu Patabayyanu ampusin kalau kamu mendapatkan berita informasi apalagi yang dibawa oleh orang-orang munafi hendaklah kamu patabayyanu ini konsepnya salbayyul seleksi ini dulu baru kita percaya itu jadi kebenaran sampai sejauh mana jangan begitu dapat langsung bisa belum tentu betul akhirnya menimbulkan kehancuran dari satu menimbulkan satu penyesalan Al-Hujr ayat 6 oleh karena itu dalam kesempatan ini Indonesia Indonesia susnya provinsi selatan mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di provinsi selatan dan ada di mana saja mari kita jaga bersaudara uhwa watonia uhwa inslania dalam hal pemilihan kepala daerah ini dan jangan kita menyebarkan berita bohong apalagi fitnah fitnah ini kan berbiasa dosanya itu ya kan al-fitnah itu asad dominak kata Rasulullah berita atau fitnah itu adalah lebih kejam dosanya daripada pembunuhan nah kita membuat suatu berita yang diada-adakan sesuatu berita yang tidak betul artinya fitnah kalau berita buruk itu betul adanya itu tetap dosa riba kalau kita sembarluaskan mari kata Pak Ahmad Hanapi tadi kita mulailah menyampaikan program misi 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 secara objektif dengan tidak memburukkan lawan-lawan kita itu yang bawaan kami baik dari bawah selu tadi maupun dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Selatan sampaikanlah program kebijakan apa yang akan kita buat setelah kita terpilih nanti jadi kepala daerah entah provinsi kebukaten kota janganlah memburuk-burukkan paslun lain karena sifatnya tidak dibenarkan dan untuk semua warga negara yang sudah mempunyai hak pilih gunakanlah hak pilih makanya di dalam padua yang berikutnya sampaikan pada tanggal 23 Februari tahun 2024 oleh ketua dari Komisi Padua Profesor Pasarun Niam beliau mengatakan haram hukumnya kalau kita ada calon kepala pemimpin kita kepala daerah kepala pemerintah yang mempunyai sifat-sifat yang diajarkan Rasulullah sedih amanah tapi kita tidak gunakan hak kita untuk memilih mau kita berdosa jadi jelas ini dari ketua patwa mengatakan itu tanggal 23 bulan Februari tahun 2024 tadi gunakan hak pilih ada calon kita yang bersifat jujur sedih amanah bisa diperjaya kemudian dia mampu membawa pisi misi sejarah benar tablet kemudian dia cerdas patona kita pilih ini ini jangan berdasarkan tadi yang dikatakan manipolitik nah ini yang kata Pak Anapi tadi dari bawah seluruh mereka mengamati kami mengimbau untuk masyarakat sungguh selatan janganlah kita terpengaruh karena politik uang untuk kepentingan sesaat kenapa yang memberi dan yang menerima sama-sama berdosa yaitu erosi walmurtasi waroisi pinar bahkan jelas hadisnya ini yang memberi yang menerima bahkan yang perentara nah ini katakanlah tim apaan yang perentara pinar diancam neraka ngeri kita kalau kita menerima itu itu iwi ya Pak Nabi ya artinya kita menjelaskan menegaskan ini agar pemilik kita ini berlangsung objektif benar adanya ya jadi bukan karena politik uang bukan karena kapannya hitam dan mungkin kami juga dari majlis selama mengajak kepada penyandang darah pemilu wawaslu KPU Dewan kehormatan pemilu untuk melaksanakan tugas fungsinya secara objektif dan kepada ASN tadi dikatakan Pak Nabi TND Polri mari tetap menjaga netralitas agar nanti kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar merupakan harapan daripada kita seluruh masyarakat itu menyebut kalau seandainya orang yang tidak memilih itu kan hukumnya wajib dan berdosa kalau tidak memilih nah mungkin ada upaya sendiri dari MUI sumsel kepada masyarakat mungkin ada yang ada yang belum tahu kalau seandainya wajib ini kalau tidak milik nah mungkin ada imbauan khusus dari MUI sendiri upaya untuk menjaga ini makasih Rasulullah apabila kamu buat pergian tiga orang maka kau tunjuk satu orang pemimpin di antara kamu jadi begitu pentingnya memilih pemimpin apalagi pemimpin kabupaten kota provinsi kita yakin bahwa provinsi kita kabupaten-kota ini punya aset kepemimpinan yang diharapkan yang sidik amanah walaupun tidak persis apa yang dicontohkan Rasulullah minimal ada unsur-unsur sidiknya jujurnya amanah bisa dipercaya kalau dia kita berikan keamanah nanti kemudian dia mampu berbuat seperti apa yang diomongkan 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 berbohong kepada masyarakatnya kemudian patona ya cari tentunya pemimpin yang mempunyai ya kenampuan berpikir yang visioner ya cerdas karena Rasulullah mengajurkan kalau ada keempat unsur ini tidak kita pilih kita berdosa nanti yang terpilih justru yang tidak punya empat unsur ini nah tentu kita berharap pemilihan ini semakin banyak yang mencalonkan semakin banyak pilihan rakyat kita rasanya agak sedih kalau terdengar tidak ada yang nyalon nah lantas kemana apakah tidak ada yang sidik amanah atau melipat tona di daerah kita ya itu sedih mudah-mudahan kita berharap kepada masyarakat kabupaten kota berpikir salatan ini ya secara objektif secara formalitas juga nanti mempunyai kemampuan untuk terwakilkan dalam pemilihan tentu kami berharap kepada partai-partai politik yang sebagai utusan dari majeris ulama ini hadirkanlah calon-calon pemimpin kita yang mempunyai kriteria untuk membawa kemajuan kemakboran provinsi kita kabupaten kita di Sumatera Selatan ini ok pak mengenai di Sumsel ini kan banyak tokoh-tokoh masyarakat orang ahli yang khususnya di daerah daerah nah kalau untuk yang biasanya kan hot tip tuh pak betul nah hot tip itu ada larangan tertentu untuk pilkada ini biasanya ada imbawan dari MUI kalian dilarang untuk membawakan materi yang gini-gini-gini itu ada gak pak? kalau MUI tidak pernah melarang hot tip itu tentu kriteria hot tip ini apabila dia menyampaikan itu sesuai dengan konteksnya dia sebagai hot tip jadi bukan dalam berarti kampanye kalau dia mencontohkan ketobadanan pemimpin dengan tidak menjelekkan pemimpin yang ada ini yang kita harapkan pencerahan kepada seluruh hot tip-hot tip ini sampingkanlah contoh keteladanan pemimpin pembahannya Umar bin Khattab Umar Abdul Aziz Adi bin Abdalik Bapakar dan lain sebagainya banyak sekali contoh-contoh figur-figur pemimpin yang bisa diharapkan dengan tidak menyebutkan janganlah dipilih ini itu kapasitas hot tip di situ kan hanya berdakwa menyampaikan bukan mendiskreditkan pemerintahan ini juga harus kita bangun narasi yang betul para hot tip-hot tip ini jangan nanti mereka malah apa nama bersifat ya anti pemerintah menyampaikan banyak sekarang kita temui juga kan Pak biasa yang menyinggung yang A terus lebih mendukung yang ke B begitu kan Pak ada ya ada yang seperti ya hot tip juga tak boleh jadi head speak jadi membuat ujaran kebencian mendiskreditkan maka di DNPT sendiri itu kan membuat pemerilis ada kriteria hot tip-hot tip itu ya hot tip yang boleh itu seperti ini kan sudah diatur di situ dan MUI pun sama memberikan pencerahan jangan sampai hot tip yang diterjunkan di mimbar-mimbar itu malah berkempanye malah mendiskreditkan satu pihak atau pihak tertentu sampaikanlah nilai-nilai keberagaman yang sifatnya tadi bahwa kita ini ukhua islamiyya ukhua watoniyya ukhua insaniya jadi bagaimana kita menyampaikan khutbah itu yang isinya menjaga persatuan jadi walaupun di awal dia menyampaikan wa'antasyimu bihablillahi jami'a waletafaruhu tapi dia mencaplah artinya kita juga harus memberikan pencerahan kepada para pendakwa kepada khutib jumat dan sampaikanlah kepada masyarakat kepada umat ini bagaimana bernegara yang sesuai dengan tuntunan agama yang menjaga persatuan dan kesatuan contohkan bagaimana rasulullah membangun masyarakat madani yang kita sebut masyarakat madaniya itu yang kita harapkan daripada khutib-khutib para da'i da'i kita mungkin ada juga dapat perlu imbauan untuk para- para takmir masjid gitu pak karena kan mungkin kita berbicara tentang yang khutib tadi sementara yang memilih terkadang itu pak dari takmir masjid itu pak nah terkadang takmir masjid ini kan belum tahu mengetahui oh ini pendukung si A ini pendukung si B mungkin ada imbauan perlu imbauan juga dari ya jadi juga kami sebagai dari komisi takwa jadi mengimbau kepada seluruh pengurus majelis takdim kepada takmir masjid tentunya ya kita tidak mengintervensi isi materi dari pencerama karena pencerama khutib juga punya otoritas tapi kita perlu juga mengingatkan apalagi kondisi kita dalam seleksi demokrasi dikada ini tidak salah kalau takmir mengingatkan sampaikanlah khutbah atau cerama itu yang sifatnya membangun ukhwah tadi persaudaraan umat persaudaraan bernegara itu juga mempunyai kewenangan dari takmir bukan kita mengintervensi daripada isi cerama tapi kita menyampaikan sudah kita sampaikan itu kemudian isti khutib atau pencerama masih juga melaksanakan suatu waktu barangkali ada laporan siapa tahu ada yang tersinggung dari hasil lupa itu artinya kita sudah melepaskan kewajiban kita oke Pak dari Bawaslu sendiri Pak kalau untuk yang kata yang disana kebapak tadi kan kalau untuk urusan manipolitik itu dalam islam itu sudah diharamkan nah terus untuk pengawasan kita sendiri dari Bawaslu bagaimana Pak ya dalam Bawaslu sendiri tapi di peraturan Bawaslu ada proses peranganan nantinya akan dilaksanakan oleh Pak Waslu dalam kedugaan adanya laporan temuan politik yang dilaksanakan oleh para calon dalam hal ini sambil itu Pak Waslu bukan hanya melaksanakan pengawasan terhadap proses tahapan itu sendiri yang kreditasi mungkin pada saat kampanye atau pada saat pencalonan jadi ada maaf politik dan sebagainya ini juga menjadi salah satu fokus dari pengawasan Bawaslu dan jika di Bawaslu juga akan menggantin BPA TIK dalam artinya sebuah yang pengasih acasi keuangan ini juga akan menjadi mitra bagi Bawaslu dalam hal proses pengawasan dalam hal terjadinya manipolitik karena Bawaslu juga tidak masuk ke dalam ranah pengawasan oleh lembaga lain jadi itu adanya kerjasama dan kemarin nantinya bagaimana melaksanakan pengawasan tersebut karena manipolitik juga bisa terjadi dan bermula dari lembaga keuangan misalnya yang digunakan untuk hal-hal yang menyebut kepada keinginan bagi calon tersebut untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat itu perawatan dan keuangan juga yang menjadi fokus pengawasan berarti sudah bisa ngebeteksi aliran-aliran yang tidak wajar dengan kerjasama dengan TIP-TIP-TIP ya bentuk kerjasamanya masih disusun masih disusun disusun dengan pelaksanaan BKD ini kenakan informasi informasi yang ada di lembaga tersebut berapakan informasi yang sifatnya intelijen ya tapi bagaimana kita mengaksanakan kerjasama itu dalam hal jugaan jugaan maupun proses-proses yang membuat orang bahwa ini sudah terjadi manipulasi tetap harus ada pelaporan dulu berarti Bawaslu bisa masuk ke dalam laporan misalnya yang dilaporkan oleh masyarakat bisa juga menjadi informasi awal misalnya informasi awal informasi awal ini bisa juga akan menjadi temuan bagi Bawaslu bahwa sudah terjadi manipulasi politik melalui proses yang dilaksanakan secara terstruktur terstruktur bagaimana dia menyimpan uangnya mungkin di suatu lembaga keuangan kemudian ditarik kemudian disampaikan kepada hukum tertentu yang melaksanakan proses pemberian sesuatu kardia atau uang kepada pemilih misalnya itu juga proses itu harus kita telusuri bersama oleh Bawaslu bukan hanya yang keluar yang masuk ke rekening itu pun juga kita akses ya karena di KPUJ kan ada laporan dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye itu juga akan dianalisis nantinya apakah sesuai dengan pengeluaran yang sudah disampaikan mungkin atau adanya kepatuhan atau tidak kepatuhan dalam dalam tentuan dimana keuangan tersebut disalurkan dan sebagainya dan tentu juga ada kejujuran juga sejauh mana itu rekening yang dipantau artinya lingkaran ya mungkin di tahapan pertama laporan awal dana kampanye mungkin kita melihat kesesuaian juga laporan awal dana bagaimana kampanye sudah berjalan tetapi dengan megahnya tapi laporannya juga minim misalnya itu juga seperti yang terjadi saya lihat bagi kita dari bawah asli kan ini bisa terjadi sedangkan ada auditor yang mengaudit apakah kampanye ini sudah dilaksanakan beberapa kali ini saja tapi kenyataannya anggarannya juga sangat minim misalnya juga menyentuh kepada kepatutan ataupun kejujuran dari yang bersangkut atau menyampaikan gitu kemudian ancaman pidanaan penyelidikan yang keadaan 2024 ancamanya bisa maksimal di atas 5 tahun oke dan laporan ini dalam proses penyidikan mungkin penyelidikan yang dimaksanakan oleh bawas bersama-sama dengan gampung juga mempunyai suatu kewenangan yang cukup luas dalam hal ini karena ancaman yang di atas 5 tahun kan bisa ditahankan bisa ditahan oleh penyidik apabila ini kasusnya sudah bisa kita limpahkan di proses penyidikan maupun diperbentukan jadi lebih lebih tegas ya mungkin berani kami berlalu kita punya kewenangan dari penyidik juga lebih luas ini yang misalnya bisa ditahan misalnya karena ancaman bidangnya di atas 5 tahun ini juga menjadi bahan referensi juga bagi kita untuk tegas dan menegakkan aturan untuk manipulitis dalam bidang oke kita beralih dari peran media sendiri untuk peran media sendiri dalam menghadapi pilkada itu bagaimana seperti yang ditahui kan media itu pilar keempat dari bangsa jadi memang peran media itu sangat penting dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nafi dan Pak Ustadz tadi senafas dengan kode etik jurnalistik yang selama ini diterapkan karena di pasal 1 itu bahwa wartawan Indonesia itu harus bersikap independen menghasilkan berita akurat berimbang dan beritikat buruk itu tadi yang menarik baru tahu juga kalau misalnya fitnah masuk juga dalam kode etik jadi prinsipnya kode etik yang dilakukan oleh wartawan itu harus diterapkan dalam tahapan-tahapan proses pemilukan dan jadi sama-sama mengawal cuma hanya yang harus kita perhatikan ini media apa berita hoax itu lebih marah diproduksi oleh sosial media soalannya Pak Nafi dan Pak Ustadz sosial media ini kan mereka artinya individu dan memang pemahaman soal kode etik itu sangat minim jadi ada prinsip siapa yang bayar gitu dia tidak memikirkan kepentingan efek dari produksi berita hoax itu sendiri sejauh ini juga semestinya disini peran selain dari apa Bawaslu dan MUI juga Kominfo itu harus lebih cermat lagi dalam mengatasi berita-berita hoax ini kalau media konvensional itu udah jelas makanya sering sekali media kami ini jadi tempat bertanya dari masyarakat gitu bener gak berita ini bener gak berita ini artinya memang buat masyarakat yang masih berpikir on the track dia tetap akan mengacu pada media-media yang konvensional gitu oke untuk dalam aturan pemberitaan sendiri mengenai pilkada ini itu seperti apa kalau sekarang ini juga harus kita akui media itu kan sudah menjadi suatu industri itu tadi senapas juga dengan dari Pak Ustadz tadi kita menjadikan contoh-contoh gitu tanpa harus mendeskripkan pasangan yang lain jadi kita beri space yang sama setiap pasangan kita beri space yang sama tentu sesuai dengan kode etik aturannya udah jelas pemberitaan ataupun promosi ataupun advertorial atau iklan itu saya gak tau dari bawah selu modelnya seperti apa Bang nanti cuma kalau kami kami berhak mengedit kalau kira-kira dalam rangkaian promosinya itu mengandung mendeskripkan pihak lain ya terpaksa ya jadi di awal-awal kerjasama ya karena itu tadi Bang Mati ya kita sampaikan rulesnya seperti ini harus begini harus begini harus begini jadi setiap calon siapapun mempunyai hak dan ruang yang sama di media hanya kita batasi dengan aturan dan kode etik sehingga kita tidak terjebak dan ikut memproduksi kita minta ya oksitu tadi itu mungkin oke 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 mungkin eh perbincangan hangat kita pada siang hari ini eh sudah kita dengarkan dari beberapa sumber mengenai pilkada 2024 baik itu dari MUI sendiri dari bawah seluruh terus dari media sendiri nah mungkin terakhir Pak mungkin ada imbauan dari bawah seluruh sendiri masing-masing dari bawah seluruh dan eh MUI untuk kemasyarakat mengenai pilkada pada November mendatang ya sesuai dengan tema eh perbincangan kita kita akan menjaga kondisi piktas dan kesadaran memilih jelas eh pilkada 2024 jadi bawah seluruh juga mengimbau kepada masyarakat untuk eh kesadaran bahwa hak pilih itu hak yang harus mereka perjuangkan jangan sampai eh mereka kelihatannya tidak eh menyampaikan hak pilihnya karena ada sesuatu dan lain hal yang tentu akan menyebabkan eh berkurangnya hak pilih nantinya dalam pirkada 2024 mari dalam eh tahapan pirkada ini terutama pada hari ini sudah memasuki masa pencocokan dan penelitiannya oleh yang ada di lapangan yang ada mendatangi rumah-rumah penduduk eh mari dari sekarang eh kesadaran pemilih itu dimulai dari bagaimana kita eh bisa untuk eh mengikuti tahapan-tahapan dengan sebaik-baiknya jangan sampai eh nama kita tidak 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 dalam daftar pemilih sementara mungkin daftar pemilih tetap eh tentu dimulai dari kepedulian kita dulu kepedulian dari masyarakat eh karena memilih ini merupakan hak Indonesia beda kalau di luar negeri mungkin sudah korban kewajiban kewajiban kalau tidak memilih terhukuman Indonesia ini mempunyai eh suatu ikut demokrasi yang sangat baik saya kira ya hak mereka harus diperjuangkan hmm nah tugas dari Bawaslu itulah adalah memperjuangkan hak pemilih itu salah satunya itu Bawaslu akan mengawal proses eh pemutahiran daftar pemilih ini kemudian eh bagaimana nanti eh suara pemilih ini bisa meningkat ya dari pepilgada-pepilgada sebelumnya tentu eh dari kesadaran dari pemilih itu sendiri kemudian hak-hak-hak lain tentu akan eh terus dijaga oleh Bawaslu eh termasuk eh dugaan-dugaan pelanggaran dan sebagainya yang akan eh eh mengiring pemilih misalnya pada perbuatan-perbuatan tentu yang dilarang dalam eh pilgada ini juga akan eh menjadi ranah Bawaslu dalam hal pemberikan pengertian kemudian kesadaran bagi mereka jangan sampai eh pemilih juga eh terbelenggu nantinya pemilih juga eh tidak menyampaikan hatinya dan pemilih juga mempunyai kesadaran yang eh sangat kurang ya dalam hal menyampaikan hatinya tentu eh mari bersama-sama Bawaslu Bawaslu mempunyai sorgan eh dengan eh mengaksikan pengawasan bersama rakyat awas di belkada bersama Bawaslu pegangkan kehadiran belkada dari dari bahwa pemilih itu sendiri seperti asasnya adalah jujur dan adil jadi sejalan dengan apa yang Mu'i dalam hal ini harapkan yaitu kita menghadirkan pemimpin yang jujur dan adil dan perlu kita ingatkan kembali dari tujuh golongan nanti di Yawmil Masyar di Yawmil Hisab yang dahuluan mendapatkan perlindungan dari Allah itu ada Imamun Adil pemimpin yang adil mudah-mudahan kita masyarakat khususnya Semata Selatan ini dapat menghadirkan pemimpin nanti yang adil yang dapat membawa masyarakat kita menjadi waldotun toibotun warabun wafur ini oke baik pemirsa smeg.co mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini mengenai oboran tentang pilkada 2024 mudah-mudahan pada saat pilkada 2024 mendatang bisa berjalan lancar normal dan kita bisa mendapatkan sosok pemimpin yang bisa kepala daerah yang kompeten untuk memimpin di daerahnya masing-masing khususnya di 17 kabupaten kota khususnya untuk narasumber kami siang hari ini kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh